Datangnya musim ikan bawal putih disambut sukacita nelayan di Pantai Depok, Bantul, Yogyakarta. Meski ombak tinggi, nelayan ternekat melaut karena harga ikan dewa ini cukup tinggi di pasaran. Nelayan Pantai Depok kini tengah bersukacita. Pasalnya, dalam sepekan lebih dari 3 ton ikan bawal putih berhasil mendarat di tempat pelelangan ikan. Musim ikan bawal yang muncul pada Januari hingga Februari nanti sangat dinantikan nelayan. Di pelelangan ikan, harga ikan bawal berkisar antara 150 hingga 250 ribu tiap kilonya tergantung dari ukuran ikan. Sekali melaut, nelayan bisa meraup hingga 17 juta rupiah. Kalau kemarin-kemarin kan ada yang 17 juta, ada yang 14 juta. Kalau yang kemarin, seminggu kemarin. Ya, laki musimnya bawal. Ya, emang paling dicari. Sebenarnya harganya terlakan mahal istilahnya. Stabil lah. Kalau bawal musim paling ditunggu di sini. Harganya sampai berapa semasa bawal? Kalau yang besarnya sampai 250. Kalau yang kecil, 120-an, 100 tergantung ses. Menguntungkan ikan ini. Kalau yang lain, harganya kan agak murah. Jadi kalau pengen dapat hasil yang banyak, ikannya juga harus banyak. Berjuluk ikan dewa, permintaan bawal putih meningkat jelang tahun baru Imlek. Tak cuma pasar lokal, ikan ini merupakan komoditi ekspor ke China, Taiwan, Hong Kong, dan Korea. Ini bawal putih termasuk ikan terbaik yang menjadi incaran bagi nelayan di Pantai Depok. Ekspornya sampai ke Korea, Taiwan. Ya, biasanya kalau mendekati Imlek, ini harga atau produksinya mungkin meningkat. Ikan bawal, terutama bawal putih, adalah perlambang kemakmuran bagi warga Tionghoa. Warna perak adalah simbol limpahan rezeki. Momen Imlek juga membawa berkah bagi nelayan di Pantai Depok yang masih gunakan cara tangkap tradisional. Selamat Lestioro, melaporkan untuk NET. Terima kasih. Terima kasih.